Intro Brand sudah di fashion, saat ini ingin memperluas ke pangan, apakah bisa? Jangan pakai brand yang sama, pakai nama brand yang lain. Meskipun Anda punya banyak lini bisnis, gak apa-apa dalam satu holding, tapi satu brand, satu market kategori. Kalau Anda sudah di fashion dan Anda mau buat frozen food, jangan bikin nama frozen food-nya, sama dengan nama fashion-nya. Orang jadi aneh gitu. Setabah Usman, bang kenapa dulu memilih tidak kuliah? Oke, alasan jujur dalam hati ya, jujur dalam hati nih, ini dalam hati saya waktu itu saya pernah ditanya oleh orang tua saya, kenapa gak mau kuliah, kenapa IP sampai 0, sekian, saya waktu itu dimarahin sama mama saya, saya masih inget banget. Saya bilang gini sama mama saya, waktu itu saya terinspirasi oleh bukunya Mas Andreas Harifa, saya pengen jadi kayak gini, saya pengen bisa menginspirasi orang lain tanpa kuliah. Saya bilang gitu, kalau Dodi kuliah selesai dan bisa sukses, bisa jadi alasan untuk orang lain. Mas Dodi kuliah, saya sudah punya cita-cita, saya bisa sukses tanpa kuliah. Ini ada pertanyaan dari Mas Hilmi Fabriansyah. Mas, apa saja judul buku yang direkomendasikan dalam membangun branding? Banyak ya, jadi gini, kalau saya belajar tentang brand, itu ada dua kategori buku lah, yang saya pelajari. Kategori pertama yang isinya strategi-strategi, framework, cara kerja, cara berpikir. Itu buku-buku yang agak berat tuh, baca buku branding model begituan. Ya, itu akan membentuk cara berpikir kita. Biasanya buku-buku yang framework beginian, ini biasanya minim akan studi kasus. Itu bukunya siapa sih yang model begituan? David Acker, ya itu satu, catet tuh. Judul bukunya adalah Acker on Branding, judulnya. Itu ada di Gramedia. Kemudian baca bukunya Philip Kotler. Philip Kotler yang mana? Philip Kotler yang pemasaran strategis. Karena ada pelajaran brand di dalam situ. Itu buku itu biasanya dipakai untuk teman-teman di kuliahan, di S1 biasanya ekonomi digunakan. Namun buku itu menurut saya sangat menarik sekali, karena itu menyajikan sebuah framework atau cara bekerja. Namun kalau teman-teman mau belajar buku-buku yang tipenya framework begitu, saran saya perkaya dengan pengalaman, langsung praktekkan. Karena kadang-kadang framework itu harus di adjustment dengan bisnis teman-teman semuanya. Buku kategori kedua adalah buku yang isinya adalah insight, motivasi tentang brand, kemudian studi kasus. Nah itu banyak tuh. Misalnya bukunya Mas Handoko, kemudian bukunya siapa lagi ya, yang buku branding di Indonesia ya. Belum begitu banyak sih, tapi ada lah kalau teman-teman mau cari di Gramedia. Tapi ya tadi yang seperti yang di awal saya sampaikan, kalau mau belajar framework ya belajar yang dari bukunya David Acker sama bukunya Philip Kotler. Sebetulnya ada buku yang cukup menarik juga, yaitu bukunya Jack Trout, Positioning Battle for Your Mind. Hanya saja buku itu sudah nggak terbit lagi. Tapi padahal buku itu cukup keren, kalau teman-teman cari di Tokopedia, buku secondnya masih banyak kok. Cuma kalau teman-teman mau belajar itu, saran saya fokusnya agak tinggi. Kenapa? Karena di bukunya Jack Trout itu translate dari Inggris ke Indonesia-nya agak berat. Bukan agak berat sih. Agak apa ya? Kita harus effort lebih besar lah, intinya begitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Mohdiwandi19, penjelasan tentang revenue dan cost Mas Duldi. Ya, seperti yang sudah teman-teman dengar di IGTV saya, bahwa bisnis itu rumusnya adalah profit sama dengan revenue dikurangin cost. Apa yang disentuh pertama kali kalau bisnis Anda sudah jalan 2-3 tahun, yang disentuh pertama kali ya costnya dulu. Karena kalau costnya turun ya profit insya Allah juga naik. Nah, gimana cara menurunin cost ini? Ada beberapa cara. Ini yang sesuai pengalaman saya ya. Dan sebetulnya saya tidak berkompeten berbicara tentang itu, tapi saya akan menceritakan pengalaman yang sudah saya lakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah kita lihat post-post pengeluaran. Selama 1 tahun, kira-kira ada 20% post yang dia memakan 80% atau memberikan kontribusi 80% terhadap cost kita. Nah, itu akun-akun yang mana saja, post-post yang mana saja. Pantengin tuh di situ. Nah, ketika udah dipantengin di situ, Anda turunkan fokus ke Pareto-nya tadi, Pareto yang 80%, fokus keturunkan yang di situ, insya Allah dampaknya besar. Itu cara pertama. Cara kedua adalah cari cara untuk mengefisiensi dan mengefektivitaskan bisnis prosesnya. Misalnya, ada bisnis proses yang tadinya 7 langkah untuk mendapatkan kualitas produk kita. Kemudian gimana caranya supaya jadi 5 langkah ya? Nah, kalau hemat langkahnya, hemat prosesnya, kan hemat sumber dayanya. Nah, kira-kira begitu. Detailnya banyak sih. Oke, tentang revenue. Kemudian gimana cara naikin revenue? Banyak tuh. Tapi secara umum, revenue itu bisa ditingkatkan hanya dengan 2 cara. Yaitu yang disebut dengan vertical sales dan apa yang disebut dengan horizontal sales. Vertical sales itu apa sih? Vertical sales adalah menjual produk yang sama ke konsumen yang sama. Artinya, konsumen diminta beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Diminta untuk mengkonsumsi kembali. Contoh, Yakul membuat sebuah iklan yang judulnya gini nih, headline-nya. Hari ini saya minum 2. Nah, itu sebetulnya iklan yang disebut dengan iklan vertical sales. Karena apa? Tujuannya adalah meningkatkan konsumsi. Nah, apalagi kalau teman-teman yang dalam situasi COVID-19 ini, untuk menghemat budget, saran saya lakukan vertical sales. Untuk menambah konsumsi konsumen-konsumen yang sudah ada. Kenapa? Karena konsumen yang sudah ada, kalau disuruh beli lagi kan kosnya kecil. Karena dia sudah percaya sama kita. Karena dia sudah pernah berinteraksi sama brand kita. Cara kedua, untuk meningkatkan sales adalah horizontal sales. Artinya apa sih? Horizontal sales artinya adalah, kita menjual produk yang sama untuk konsumen yang berbeda. Artinya konsumen yang baru. Nah, kalau konsumen yang baru, artinya kita harus mengenalin brand ini dulu, butuh waktu, butuh effort yang besar, otomatis kosnya jadi gede. Nah, untuk kondisi COVID-19 ini, saran saya gunakan vertical sales. Apa yang harus dilakukan untuk vertical sales? Banyak nih. Kalau teman-teman rajin mengumpulkan database, itu database. Udah, karena database itu sangat mahal sekali. Gini, tujuan dari membangun brand kan loyalitas. Nggak ada cara lain. Tujuan membangun brand cuma loyalitas. Contoh nih misal, kalau brand Anda banyak loyalisnya, itu brand itu bisa dijual loh. Contoh misalnya, tahun 2003 kalau nggak salah, atau 2013 saya lupa, Buah Vita. Anda tahu kan ya, Buah Vita kan? Nah, Buah Vita itu kan punyanya Ultrajaya. Ultrajaya punya brand, salah satunya adalah Buah Vita. Nah, juga punya Ultramil, kemudian punya teh kotak, itu punya Ultrajaya semua. Tapi, Unilever tertarik nih. Eh, bilang sama Ultrajaya, eh, Ul, saya beli dong brand Buah Vita-nya. Unilever menawar hanya brand Buah Vita. Unilever bilang, saya hanya mau brand Buah Vita-nya. Saya nggak butuh pabriknya. Saya hanya butuh nama Buah Vita-nya. Nah, pada saat itu, dilah harga 400 miliar. Bayangin coba ya, 400 M. Ngebeli apa? Hanya ngebeli nama Buah Vita. Nggak sama pabriknya. Nggak sama timnya. Hanya sebuah nama. Tuh, keren kan? Kalau teman-teman mau bangun brand, dibangun secara serius, punya loyalis, brand itulah yang berharga. Brand yang sukses itu karakternya apa? Satu, banyak loyalisnya, banyak pembeli ulangnya. Kalau nggak, saya banyak pembelinya, tapi nggak pembelian ulang. Ada yang salah sama bisnisnya. Kenapa nggak pembelian ulang? Berarti produknya bisa jadi nggak bagus. Nah, gitulah kira-kira. Selanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya bahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Apa yang harus saya lakukan agar bisnis minuman saya bisa dikenal banyak orang, mas? Ya, dikenalin dong. Ya, disebarkan. Ya, komunikasikan. Nggak ada cara lain. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya? Intinya gini, orang mau membeli, itu kalau kita dipercaya, brand kita dipercaya. Contoh misalnya, ada dua orang sales. Bayangin aja, kalian mau beli madu. Kalian pengen beli madu murni, kemudian ada dua orang sales yang nawarin. Salesman pertama, nawarin, ini saya beli punya madu nih, madunya Asifa, harga 75.100 mili. Salesman kedua, menawarkan produk yang sama, brandnya sama. Asifa, harga 75.000, kemudian, 100 mili juga. Tapi, salesman yang pertama, adalah teman Anda. Anda beli dari yang mana? Coba. Hampir semua ngejawab, saya bakal ngebeli dari teman saya. Padahal secara produk sama aja kan? Kenapa membeli dari teman? Ya, namanya manusia, nyaman membeli dari subjek yang sudah kita kenal sebelumnya. Artinya apa di sini? Orang bakal mau bertransaksi dengan brand Anda, kalau brand Anda sudah dikenal. Kalau brand Anda, orang itu percaya dengan brand Anda. Kalau orang nggak percaya sama brand Anda, walaupun murah, nggak bakal dibeli. Makanya banyak yang nanya, Mas Dodi, fitur saya lebih bagus daripada kompetitor. Tadi juga ada nanya, desain logo saya lebih keren daripada kompetitor. Portfolio saya sudah keren. Kok kenapa belum ada yang beli? Trust perkaranya. Perkaranya orang belum percaya. Bukan Anda nggak keren. Anda belum dipikir keren oleh konsumennya. Anda belum dipikir layak untuk dibeli. Anda belum dipercaya. Itu intinya ya. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk Anda membuat, Anda membuat brand Anda dipercaya di pikiran konsumen. Gimana cara yang membuat kepercayaan? Tuh, di tiga step membangun brand secara sederhana, Insya Allah saya bahas total tuh, tentang trust. Karena itu sangat penting sekali, dan awal dalam membangun brand adalah membangun trust. Setabah Usman, Bang, kenapa dulu memilih tidak kuliah? Oke, alasan, jujur dalam hati ya, jujur dalam hati nih, ini dalam hati saya, waktu itu saya pernah ditanya oleh orang tua saya, kenapa nggak mau kuliah, kenapa IP sampai 0, sekian, saya waktu itu dimarahin sama mama saya, saya masih inget banget, saya bilang gini sama mama saya, waktu itu saya terinspirasi oleh bukunya Mas Andreas Jarefa, kalau nggak salah ya, Andreas Jarefa, iya betul, Andreas Jarefa, membuat sebuah buku judulnya Sukses Bisnis dari Nol atau Tidak Kuliah ya, intinya itulah. Dan di situ, tahun 2001-an, itu saya membaca sebuah profil tentang Bu Susi Puji Astuti, yang kemarin, periode lalu, jadi Menteri Kelautan. Saya sudah mengenal sosok beliau sejak tahun 2001, sebetulnya, dari bukunya itu. Di buku itu diceritakan bagaimana Bu Susi itu setiap pagi ke daerah mana tuh, pokoknya pelabuhan lah ya, daerah Jawa Barat, tiap pagi bangun, kemudian nyetir truk sendiri, kemudian sampai mendapatkan sebuah kepercayaan dari Jepang, satu-satunya perusahaan yang bisa ekspor ke Jepang dari Indonesia, hanya perusahaan Buji Astuti, karena punya keamanan apa gitu lah, yang saya tahu, dari buku itu. Nah, yang cukup menarik disini, saya bilang sama orang tua saya, ini lihat nih, saya bilang sama mama saya waktu itu, ini, saya pengen jadi kayak gini, saya pengen bisa menginspirasi orang lain tanpa kuliah. Saya bilang gitu, kalau Dodi kuliah selesai dan bisa sukses, bisa jadi alasan untuk orang lain lah, Mas Dodi saya kuliah gitu, saya sudah punya cita-cita, saya bisa sukses tanpa kuliah. Itu kira-kira yang mengapa saya punya alasan yang cukup kuat untuk tidak kuliah, supaya teman-teman yang kuliah dan yang tidak kuliah, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Nah, itulah kira-kira ya, semoga menjawab nih ya. Kemudian ada pertanyaan, portfolio udah keren, tapi sapi orderan apa salahku? Tadi, lalu udah disampaikan di depan ya, kenapa? Karena belum dipercaya. Sama dengan bisnis saya, Nema pada di awal-awal ketika kita sudah punya portfolio, kenapa sudah punya portfolio? Karena kita waktu itu sebetulnya sudah mulai dari kecil-kecilan dulu, tapi waktu itu kita buat sebuah bisnis yang beneran, bisnis beneran gimana ya? Maksudnya ya, ada kantornya, sudah pakai kompani profile yang resmi, pakai penawaran, pakai apa namanya, pakai kompani profile dan lain-lain. Tapi kok, banyak orang nggak percaya. Padahal saya pernah ketemu dengan satu orang yang saya tawarkan harga sekian puluh juta pada waktu itu, dia bilang gini, portfolio-mu belum banyak, kamu belum bisa saya percaya. Walaupun kamu punya katamu desainnya bagus dan lain-lain, tapi saya belum percaya. Itu membuka mata saya, oh ternyata berarti yang dibutuhkan adalah rasa trust, rasa percaya. Itu yang dibutuhkan oleh klien. Apalagi di bidang jasa, yang dimana itu hasilnya goib gitu. Kenapa goib? Karena barangnya belum ada. Konsumen nggak bisa pegang barangnya. Konsumen nggak bisa lihat barangnya. Dan kalau salah beli, kalau jasa ya, kalau jasa, konsumen salah beli, barangnya nggak bisa dijual ulang. Contoh, misalnya, ada orang mau beli pesan logo ke saya. Misalnya, kemudian nggak suka, kecewa dengan hasil akhirnya. Nggak bisa kan dijual logonya second. Eh, saya jual logonya second nih, setengah harga aja siapa yang mau beli. Kakak bisa, nggak bisa. Beda sama yang bentuknya produk. Kalau produk, saya beli motor, kok nggak nyaman ya? Jual, masih bisa, masih ada harganya. Contoh lagi, misalnya kalau jasa umroh. Umroh, Anda berangkat umroh, kemudian kecewa. Kemudian pulang rumah, sampai Indonesia, waduh, saya kok kecewa ya, sama pelayanan umroh ini ya? Apa saya jual lagi ya? Nih, saya jual nih jasa umroh, karena sudah pakai, kalau saya kecewa. Nggak bisa. Itulah perbedaan jasa. Sehingga, ketika teman-teman yang bergerak di bidan jasa, trust sangat dibutuhkan oleh konsumen. Karena konsumen masih seperti membeli kucing dalam karung. Sehingga portfolio, testimoni, hal-hal lain yang bisa membuat kita dipercaya oleh konsumen, ini sangat penting sekali, dan sangat berharga sekali. Nah, apa saja elemen-elemen yang bisa membuat orang membuat sebuah brand dipercaya, ini tergantung. Tergantung dari apa? Bayer persona. Contohnya gimana? Nih, saya kasih sampel. Pada waktu itu, saya yang riset kosmetik. Kosmetik ini, kosmetik yang posisioningnya adalah bahannya aman. Kemudian kita interview ke konsumen. Kita riset nih ke konsumen. Kita tanya ke konsumen. Eh, menurut kamu bahan aman? Saya tanya nih ke konsumen. Menurut kamu, bahan aman itu bisa diidentifikasi dengan cara apa sih? Kamu melihat apanya? Ada konsumen yang mengatakan, ya, bagi saya aman adalah kalau bahannya alami, bahannya herbal. Oke, bahannya herbal. Konsumen tipe yang kedua, saya tanya lagi, menurut kamu aman itu kayak gimana sih? Kosmetik yang aman. Oh, aman itu bagi saya pakai kimia gak apa-apa. Tapi ada resep dokternya. Nah, beda lagi kan? Definisi aman. Yang ketiga, saya tanya nih, sampai kita kelompokan jadi tiga. Aman menurut kamu gimana? Aman menurut saya adalah kalau ada sertifikat BPOM-nya. Nah, masing-masing ini kan beda-beda nih. Definisi aman. Nah, kita harus mendefinisikan. Brand kita mau dijual ke konsumen yang satu, konsumen dua, atau konsumen tiga. Itulah pentingnya buyer persona. Dan melakukan interview ke konsumen. Kalau kalian gak pernah interview ke konsumen, maka ilmunya cocokologi, kirologi, dan ilmu kebatinan, semuanya di batin. Gitu ya. Lanjut. Cara membuat buyer persona gimana mas? Tadi udah saya ceritakan. Gimana caranya interview ke konsumen? Petakan tiga hal. Apa itu tiga hal? Satu, customer job. Kedua, pain. Yang ketiga, gain. Saya ulang lagi. Interview konsumen, petakan, customer job, pain, dan gain. Customer job itu apa sih? Motivasi atau tujuan konsumsi? Tuh, udah saya kasih jelas lagi tuh. Tujuan konsumsi. Yang kedua, pain. Pain itu apa sih? Rasa sakit atau rasa gak nyaman atau sesuatu yang dia takutin ketika akan mengkonsumsi, sebelum mengkonsumsi, dan sesudah mengkonsumsi produk itu. Dia punya rasa takut apa? Petakan. Gimana caranya? Tanya ke konsumen. Bisa gak kalau saya gak tanya ke konsumen? Bisa. Kalau Anda punya ilmu kebatinan atau ilmu untuk membaca pikiran orang lain. Kalau Anda gak punya, Anda harus bertanya ke konsumen. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Saya menyukai konsep bisnis ala Abdurrahman bin Auf. Bagaimana menerapkan kondisi saat ini? Ya, seperti yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang pertama, dan saya cuma bahas satu ya, Anda yang lebih detail, Anda baca di, Anda dengarkan IGTV saya. Tapi intinya adalah kalau Abdurrahman bin Auf mulainya dari pasar dulu. Mulainya dari kebutuhan konsumen. Bukan dari produknya. Kenapa? Pada waktu hari pertama kali datang, pada waktu pertama kali datang ke pasar, waktu awal ketika ditanya, ketika ingin dikasih kebun oleh saudaranya, bersaudarakan oleh saat bin Rabi. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan aku di mana aku pasar. Nah, apa kata-kata tunjukkan di mana aku pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar? Riset. Riset. Apa yang diriset? Kebutuhan masarnya apa? Kebutuhan marketnya apa? Perilaku orang Madinah ini kayak gimana sih? Komoditas utama Madinah ini apa? Nah, kemudian setelah tahu, oh, komoditas utama di Madinah ini kurma. Yang kedua adalah untah. Ya, ada kurma dan ada untah. Apa yang dilakukan setelah itu? Siapa pemain besar dan utama di pasar itu? Temu untah. Oh, pemain untah adalah orang Yahudi itu tuh. Dia penguasa pasar. Market share-nya paling gede. Pedagang Yahudi itu. Datangin. Diriset lagi. Kok dia bisa sukses ya? Apa rahasianya ya? Apa motivasi pembelian pelanggannya ya? Riset. Akhirnya ketemu solusinya. Ini hebatnya Abdul Rahman bin Auf. Karena bergerak berdasarkan riset, berdasarkan analisa, akhirnya membuat sebuah bisnis, yaitu bisnis untah, yang dimana bisa mengambil market share secara besar dari pedagang Yahudi itu, pindah ke Abdul Rahman bin Auf pelanggannya. Kok bisa? Nanti kapan-kapan saya bahas ini. Karena panjang nanti urusannya ya. Saya ingin sekali berdonasi. Masalahnya saya tidak ada uang. Bagaimana caranya berdonasi? Banyak cara berdonasi. Cara berdonasi bukan cuma punya uang. Anda punya ide. Anda punya tenaga. Ya, sumbangkan apa yang Anda punya. Punya ide, sumbangkan punya ide. Yang punya tenaga, sumbangkan punya tenaga. Yang punya waktu, sumbangkan waktunya. Gitu. Yang penting prinsipnya adalah ada keinginan atau giroh semangat untuk berbagi. Bagaimana Anda manajemen waktu di tengah kesibukan dan kondisi COVID-19? Oke. Waktu tidak bisa diatur. Yang bisa diatur adalah diri kita. Waktu ya 24 jam, ya gitu-gitu aja. Mau kita atur, mau enggak kita atur. Kita mau nonton drakor 8 jam sehari, mau nonton drakor 16 jam sehari. Waktu tetap berjalan. Waktu tidak bisa diatur. Yang bisa diatur adalah diri kita. Cara menggunakan waktunya. Nah, bagaimana cara menggunakan waktu itu? Saya setiap hari menulis jadwal. Ini saya tulis, saya punya buku. Ini blog notenya nih ya. Teman-teman bisa baca enggak nih? World Class Schedule. Ini memotivasi saya dan memberikan identitas. Supaya saja jadi manusia yang kelas dunia. Ya, saya kasih ini intinya World Class Schedule. Artinya apa? Jadwalnya orang-orang kelas dunia. Wah, keren kan? Nah, itu cara kita memotivasi diri. Apa yang saya tulis? Ini kalau enggak malam, biasanya malam. Kalau enggak ini pas sahur, ya habis sahur biasanya. Di antara dua itu. Untuk menuliskan jadwal apa yang mau saya kerjakan hari ini. Goalnya apa? Yang sudah selesai coret. Nah, hari ini ada tiga agenda. Yang pertama, meeting dengan Mbak Sasa. Agenda meetingnya apa? Itu ada di notice ya. Ada di iPad saya. Kedua, jam 10 sampai jam 12 membahas satu bisnis baru saya. Jam 13 sampai jam 15 membahas buyer persona dengan brand analis saya. Nah, itulah kira-kira jadwal saya hari ini. Nah, ketika saya selesai jam 15 tadi, makanya setengah 4 saya bisa Q&A. Gitu, teman-teman ya. Dari Gunawan Giovanni 13. Brand sudah di fashion. Ingin memperluas kepangan. Bisa? Brand kental dengan nilai-nilai atau suara-suara? Maksudnya, brand kental dengan nilai atau suara-suara. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama aja deh. Brand sudah di fashion. Saat ini ingin memperluas kepangan. Apakah bisa? Jangan pakai brand yang sama. Pakai nama brand yang lain. Meskipun Anda punya banyak lini bisnis. Enggak apa-apa dalam satu holding. Tapi satu brand, satu market kategori. Kalau Anda sudah di fashion fashion dan Anda mau buat frozen food. Jangan bikin nama frozen foodnya. Sama dengan nama fashionnya. Orang jadi aneh. Kadang-kadang memang sering terjadi kayak begitu. Tapi saran saya, teman-teman yang sudah belajar. Teman-teman yang sudah mengupdate ilmunya. Saya pikir teman-teman lebih cerdas lagi dalam menentukan sikapnya. Dan menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau mau bikin produk secara maklon, itu cara negosiasinya gimana ya, Mas? Makasih, Mas Dodik. Ya, teman-teman kalau mau bisnis, mau maklon, saran saya hati-hati terhadap kontrolnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau maklonnya ini kurang amanah terhadap waktu, terhadap kualitas. Wah, itu resikonya brand Anda yang kena. Contoh nih, saya kan punya bisnis pertama saya percetakan. Nah, percetakan yang dimana-mana, saya nggak punya mesin, saya maklon semuanya. Rata-rata telat, nggak ada yang on-time. Asli, semua percetakan. Rata-rata telat. Nah, gimana cara yang saya menjaga waktu supaya saya bisa on-time sama klien saya, konsumen saya? Cara pertama, saya waktu itu berbicara sama supplier saya, sama vendor saya. Eh, ini kamu saya kasih order, tolong. Jadi, misalnya saya janji hari Jumat sama konsumen, saya bilang hari Rabu. Saya bilang dua hari sebelumnya atau tiga hari sebelumnya. Supaya kalau terlambat, masih amanlah untuk konsumen saya. Cara yang kedua, dan ini wajib dilakukan. Cara pertama dilakukan, kalau cara yang kedua tidak dilakukan, lewat tuh deadline. Kok bisa? Apa itu cara kedua? Cara kedua adalah, manajemen kontrol sistem. Apa itu manajemen kontrol sistem? Ada yang namanya short interval schedule. Apa itu short interval schedule? Makanan apa lagi itu, Mas Dodi? Oke, jadi gini. Misal, dari Semarang mau ke Jakarta. Itu ngelewatin kota apa saja. Misal nih, ngelewatin kota Kendal, Brebes, Tegal, Brebes, Cirebon, Cikampe, Jakarta. Nah, anggap saja Semarang, Jakarta lima jam. Berangkat dari Semarang jam delapan. Jam delapan ya, berangkat dari Semarang jam delapan. Sampai Jakarta harusnya jam satu. Kemudian jam dua belas siang, Anda telpon sopirnya. Halo, Mas Sopir, kamu sampai mana nih? Udah sampai Cikampe ya? Kan kita anggapannya gitu kan? Karena satu jam lagi udah, harusnya udah sampai Jakarta. Oh, belum, Pak. Kita masih dikendal. Kenapa bisa masih dikendal? Oh, iya, karena ini bannya bocor. Ban bocor kok nggak telpon saya? Kok nggak ganti ban? Ya, saya mau ganti ban, tapi saya nggak tahu dong kraknya di mana nih mobil. Kok nggak telpon saya? Apa kata sopirnya? Saya mau telpon Bapak, tapi saya khawatir Bapak sibuk. Jadi, saya nggak telpon. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena interval kontrolnya cukup jauh rentangnya. Dalam teori sebuah manajemen, katanya semakin panjang intervalnya, semakin panjang, maaf, semakin panjang interval, waktu interval kontrolnya, semakin rawan penyimpangan. Sehingga, teman-teman, saran saya, kalau mau mengontrol begini, per jam kontrol tuh. Jam 8, telepon saya mana? Jam 9, telepon saya mana? Masih dikendal, Pak. Bocor banyak, kita nggak ketemu. Nah, bisa diantisipasi semenjak awal. Itu yang disebut dengan manajemen kontrol. Dengan short interval schedule yang pendek-pendek. Nah, itu yang kita lakukan. Yaitu short interval schedule. Kita telpon ke percetakan satu hari dua kali. Untuk memastikan on time pekerjaannya. Nah, kadang-kadang percetakan ini ngerjainnya juga nggak pakai tabel. Nggak pakai prioritas. Mana yang ngejar-ngejar didahulukan. Ketika kita telpon satu hari dua kali, lalu udah selesai belum? Lalu kita tanggal sekian mau dipakai loh sama klien konsumen saya. Ya, itu kita telpon ke percetakan. Maka order kita insya Allah selesai on time. Gitu ya. Yang ketiga masalah harga. Cara negosiasi. Kalau harga ya, gitulah. Masalah harga. Kadang-kadang kalau saya butuh cash cepat, saya butuh cash, ya saya nggak nawar harganya, tapi waktunya saya panjangin. Kalau butuh profit yang gede, saya cash di depan nggak apa-apa. Saya langsung bayar cash, tapi harganya murah. Nah, itu tergantung prioritas masing-masing ya. Mau fokus ke cash, atau mau fokus ke profitnya. Karena disitu nanti ujungnya ke cara negosiasi. Sekarang saya ada brand fast food ayam geprek, tapi pengen nambah ke frozen food juga. Gimana terhadap brand? Apakah baru? Bisa iya, bisa nggak? Saya harus melihat dulu positioning awalnya, fast foodnya fast food ayam geprek kayak gimana, dan frozen foodnya frozen food apa. Kalau frozen foodnya, frozen food misalnya ke daging sapi, kan beda nih sudah positioningnya. Kalau masih sama-sama frozen foodnya masih seputar ayam, ya nggak apa-apa pakai brand yang sama. Tapi nanti kalau ke depan pengen digembangkan jauh lebih besar lagi, saran saya frozen foodnya dikasih nama berbeda. Bisa juga supaya cepat naik, supaya... ...bisnis kita. Nah, faktor eksternal ini nggak bisa kita antisipasi, eh maaf, kita nggak bisa kontrol. Contoh misalnya gini, teman-teman pernah belajar nggak yang namanya angin darat, angin laut tuh? Pernah belajar kan waktu SD kan? Mudah-mudahan nggak tidur ya waktu gurunya nerangin ya, angin darat, angin laut. Angin darat kalau nggak salah malam hari ya, itu bergerak dari darat ke laut. Angin darat bergerak dari anginnya itu dari darat mengarah ke laut. Fungsinya buat apa sih? Buat nelayan untuk bisa melaut. Ketika melaut, pakai angin darat, kan kapal ini kerjanya enteng, nggak berat, karena searah dengan arah angin. Angin inilah yang disebut dengan faktor eksternal. Kalau kita bekerja dengan faktor eksternal, kita memanfaatkan faktor eksternal untuk membantu bisnis kita, bisnis kita akan terakselerasi. Kalau kita melawan faktor eksternal, bisnis kita akan berat. Contoh, pada waktu malam terjadi angin darat, dari darat ke laut. Kemudian kita memutuskan untuk balik dari laut ke darat pada malam hari. Maka kita punya effort yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita melawan arah angin. Karena kita melawan hal-hal eksternal. Hal-hal eksternal ini nggak bisa kita kontrol. Itu sudah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mengantisipasinya. Gimana cara mengantisipasinya? Kita baca forecasting. Kita baca data. Contoh ini misal. Nah, sering saya sampaikan, breakfast-nya CEO, pemimpin bisnis adalah data. Breakfast-nya CEO adalah data. Contoh, ini saya data ya. Yang saya pakai dari Mas Yuswadi. Nih, saya sampai print nih. Kenapa di-print? Ya, karena supaya lebih gampang saya belajarnya. Frozen Food, Convenience Solution. Selama beberapa minggu ke depan, konsumen mengatakan kebersihan dan ketersediaan makanan segar lebih penting daripada harga yang kompetitif. Artinya apa? Konsumen hari ini ketika akan memilih frozen food, akan mereview dulu kebersihan pabriknya. Mereview dulu kebersihan tempat pekerjaannya. Teman-teman yang coba yang dipesen go food ya. Kan yang tadinya selama ini kita kadang-kadang pesen dari brand-brand sembarangan yang nggak terkenal pun kita kadang-kadang pesen karena penasaran dengan fotonya. Tapi pada saat COVID-19 ini, kita berpikir dengan cara berbeda. Kita hati-hati. Saya pun juga demikian. Kalau saya pesen dari restoran ini, kira-kira dapurnya bersih nggak ya? Kira-kira orangnya masak baik masker nggak ya? Dan itu sangat-kira sangat berhati-hati. Dan konsumen pun hari ini berhati-hati. Lebih penting kebersihan hari ini ya. Lebih penting kebersihan daripada harga yang murah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai selesai. Luar biasa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengembangkan bisnis dan brand teman-teman. Semoga insya Allah kita bertemu lagi di Q&A dan live berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.